Polres Bogor telah menetapkan armor Toreador sebagai tersangka, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, terhadap selebgram Cud Intan Nabila. Dari pembuatan visum yang dilakukan terhadap korban, polisi menemukan sejumlah luka pada bagian punggung dan kepala. Armor Toreador sendiri mengakui dirinya telah melakukan tindak kekerasan terhadap Cud Intan Nabila. Sejak 2020, Armor mengaku sudah melakukan lebih dari 5 kali kekerasan terhadap Cud Intan Nabila. Adapun, tindak kekerasan terakhir dipicu oleh perselisihan, karena Armor terpergok menonton video porno di ponselnya. Atas tindak kekerasan ini, Armor Toreador dijerat pasal berlapis. Kini, Armor telah ditetapkan sebagai tersangka, dan ditahan di Polres Bogor. Armor ditangkap pada Selasa, 13 Agustus 2024, di sebuah hotel di Kemang, Jakarta Selatan. Sebelumnya, kasus ini viral setelah Intan Nabila mengunggah video KDRT yang dilakukan Armor, melalui akun Instagram pribadinya, pada Selasa, 13 Agustus 2024. Dalam video itu, Armor terlihat memukul kepala dan punggung Intan. Kaki Armor sempat mengenai anak bayinya yang sedang terbaring di kasur. Terima kasih. Terima kasih.